Kita beralih ke Ibu Kota, lubang di underpass Kuningan Mampang akibat penutup gorong-gorong yang hilang pagi ini sudah ditutup sementara oleh petugas dengan pembatas jalan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik. Pagi ini lubang di underpass Mampang sudah ditutup sementara oleh petugas dengan pembatas jalan. Sebelumnya viral di media sosial tentang lubang di underpass Mampang yang disebabkan hilangnya penutup gorong-gorong. Setidaknya ada 25 penutup gorong-gorong yang hilang, masyarakat banyak yang mengeluhkan hal tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas publik milik bersama. Ya kita berharap pada semuanya, mari kita jaga fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu adalah dipakai untuk keselamatan kita semua. Jika ada rambu-rambu ya jangan diambil. Jika ada penutup jalan ya jangan diambil. Karena bagaimanapun juga pemerintah akan pasti kerepotan bila setiap fasilitas publik itu mengalami vandalisme, diambil, dirusak.